Sejumlah warung makanan di Surabaya, Jawa Timur kini lebih berhati-hati dalam menjual makanan kemasan pasca penggerbekan pabrik coklat ilegal berbahan baku limbah coklat kedaluarsa oleh Polda, Jawa Timur. Dan apa perkembangan terbaru dari penggerbekan pabrik permen coklat berbahaya di Sidoarjo? Sudah ada report kami Aprilia Putri di Surabaya. April perkembangan terbaru dari kasus permen coklat berbahaya seperti apa? Ya Aryo dan pemirsa, hingga hari ini Polda, Jawa Timur masih terus melakukan penyelidikan terkait kasus penggerbekan home industry coklat berbahan dasar coklat kedaluarsa di Sidoarjo. Menurut data yang kami dapat dari Kabupaten Humas Polda, Jawa Timur, Argo Yuwono, mengatakan bahwa saat ini pemilik home industry sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda 4 miliar rupiah. Dan polisi masih terus melakukan penyelidikan terkait kasus ini untuk mencari tahu siapa pemasok coklat kedaluarsa yang diperoleh oleh home industry. Jika pemasok terbukti melanggar hukum, maka pemasok juga akan dijadikan tersangka oleh polisi. Polisi juga menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati pemirsa untuk memilih coklat atau membeli coklat di pasaran karena jangan sampai tergiur oleh atau terpancing dengan harga yang murah karena bisa jadi coklat tersebut mengandung bahan berbahaya atau coklat yang kadaluarsa. Seperti yang diperhatikan sebelumnya pemirsa, Polda, Jawa Timur menggerebek home industry coklat di daerah Sidoarjo dan home industry ini sudah berdiri sejak tahun 2013 dengan cakupan pasaran Sidoarjo, Surabaya, Bangil, dan Pasurawan. Dan pemirsa, untuk informasi terakhir, coklat tersebut sudah tidak ada lagi di pasaran dan dihentikan penjualannya. Demikian yang dapat saya laporkan kembali ke studio Aryo. Baik, terima kasih Aprilia Putri melaporkan langsung dari Surabaya dan pemirsa terima kasih telah bersama kami di Ayus Petang.